Dengan teman-teman mahasiswa ya gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tim performance, yang penting chemistry atau kompetensi nih. Bisa dijawab lewat chat mungkin? Kalau Pak Husni bisa memonitor. Apa jawaban teman-teman atau adik-adik? Silahkan, adik-adik. Bagi adik-adik, ini jangan malu-malu. Langsung aja dijawab ya. Kalau malu bisa pakai chat. Ayo adik-adik. Pertanyaannya tadi, Kang Endrol, ketika kita berbicara tentang tim performance, itu chemistry atau kompetensi? Yang penting. Chemistry, Pak. Chemistry, Pak. Chemistry, Pak. Chemistry, Pak. Banyak yang jawab chemistry nih, Kang Endrol. Wih. Keren, keren. Jadi chemistry ya? Prioritas chemistry. Karena chemistry meningkatkan kompetensi. Oh, boleh, boleh. Jadi saya teringat, deket rumah satu ada tukang cukur. Terus ada juga yang gak jauh. Terus waktu itu mau yang gak jauh. Wah, tutup gitu kan. Terus saya tanya istri. Aduh nih, gak jadi cukur nih. Jauh. Terus istri saya ngomel kan. Kenapa sih gak deket aja? Gak ada chemistry, saya bilang. Soalnya, jangan salah, buat laki-laki itu, kalau duduk itu, pengennya udah tahu tukang cukur ngapain gitu ya. Nah, jadi chemistry ya? Jawabannya ya? Sekarang kita bahas dikit ya. Ini yang realita dunia kerja. Jadi, kalau kita bicara rekrutmen, perusahaannya apa saja? Mualan gas, di consumer goods, retail gitu ya, supermarket, segala macam. Bisa ditanya, untuk merekrut orang, mereka budgetnya berapa ya? Dan mereka berusaha mencari yang terbaik, biasanya dari universitas ya. Dilihat IPK-nya, interview susah-susah, dan segala macam. mereka berharap, kalau orang pintar sudah di-hire, itu perusahaan akan menjadi super ya. Nah, kenyataannya itu yang kanan nih. meski niatnya baik gitu ya, kebanyakan banyak orang pintar ini malah berantem sendiri gitu ya. Jadi, yang mengerikan sebetulnya ada banyak potensi, kompetensi yang ada tidak terpakai akhirnya. Jadi, kayak tadi, mungkin, aduh, males banget nih masuk kerja hari Senin gitu. Gue nggak suka sama dia gitu. Saya males nih ngomong-ngomong orang itu gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ini yang sering kita dengar di lingkungan kerja. Jadi, bisa dilihat gitu ya. Ini adalah komentar-komentar, baik ini bahasa Inggris komentarnya ya, tapi di bahasa Indonesia mungkin mirip gitu ya. Ini Pak Husni dan Pak Hendro itu sebenarnya dua-duanya pinter sih. Cuma saya cocoknya sih sama Pak Husni aja. Pak Hendro ini susah lah kalau meeting sama dia. Nah, misalnya gitu ya. Aduh, gimana nih? Pembagian kelompoknya kok nggak bisa milih sendiri sih, Pak Husni? Ini sama teman-teman kelompok ini saya nggak cocok ini. Iya kan? Atau tadi nih, wah, coba aja teman-teman kelompoknya cocok. Pasti saya bisa lebih nih. Yang ini pada males sih gitu kan. Ketemu aja susah. Wah, ada banyak ketidak-ketidak cocokan gitu ya. Jadi, bisa dilihat tadi bahwa yes, chemistry penting, tapi apakah kompetensi bisa dilupakan? Pertanyaannya itu ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini hasil research-nya ya dari banyak perusahaan. Saya matiin video dulu sebentar ya. Bahwa bisa dilihat terkait masalah manusia, ini yang menarik tuh angka kedua ya, 79%. Jadi, 79%, kita udah lulus nih dari ITB, Universitas Pertamina, dan macam-macam ya. Tapi, bisa jadi potensi kita hasil kelulusan belajar selama sekolah itu 79% hilang. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan tim kita gitu ya. Ini yang ngeri lagi juga, hampir 90% kalau udah nge-hire itu, gagal. Maksudnya apa? 18 bulan, kalau nggak keluar, dikeluarin gitu. Nah, ini angka-angka yang bisa dilihat bahwa ini keluar bukan dari organisasi yang abal-abal ya. Ada Deloitte, Gallup, dan itu semua lah pemain organisasi-organisasi yang biasa melakukan survei terhadap performance timnya. Sisi positifnya apa? Ternyata ini masalah global gitu. Jadi, kalau saya selalu bilang sama netizen plus 62 gitu ya, masalah jangan dimonopoli gitu. Masalah semua 62 semua. Kagak, sama Australia juga gitu. Jadi, jangan dimonopoli gitu ya, sama netizen plus 62. Ini masalah global. Dan ini yang terjadi. Next ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ada pertanyaan penting nih. Kalau saya punya 100 kilo grafit atau pensil sama 1 kilo berlian, saya kasih gratis nih. mayoritas bakal milih yang mana? Berlian apa? Berlian. 1 kilo berlian, Pak. Berlian, Pak. Berlian, Pak. Berlian, ya? Nah, ini tadi ada jawabannya yang tadi. Sebenarnya alam sudah mengajarkan. Pak Husni paling tahu nih, kalau adik-adik belajar kimia ya. Coba dilihat struktur kimianya. Berlian dan grafit ya. Dua-duanya itu karbon murni. Dua-duanya itu karbon murni. Yes. Betul. Dua-duanya itu karbon murni. Sama persis. Karbon murni. Yang berbeda hanya cara berikatannya. Cara berikatannya. Beda. Jadi kembali soal kompetensi dan kemistri. Sama kayak tadi ya. Nggak mungkin jadi berlian kalau ada yang satu aja yang nggak karbon murni. Bener nggak? Karbon murni dulu gitu. Kompetensi harus sama dulu. Atau memenuhi standar ya. Yang kedua, kalau mau jadi yang membedakan antara pensil sama jadi berlian yang harganya mahal cara berinteraksi. Jadi pintar kompetensi aja nggak cukup. tapi harus bisa berinteraksi. Bisa berinteraksi tanpa kompetensi juga nggak cukup gitu. Sampai botak pun nggak akan jadi berlian. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan ya. Punya kompetensi juga bisa menjaga kemistri dengan tim. Sampai situ clear ya. Uncommon sense ya. Jadi jangan cuma kemistri gitu. Dulu kalau angkatan saya itu dibilang karena lulusnya kami nggak ada yang lima tahun gitu ya. Lebih dari empat setengah tahun. nggak ada yang empat tahun maksudnya. Dosennya dia bilang kalian ini kompak tapi kompak bodohnya. Itu kemistri tanpa kompetensi gitu. Nah sekarang pertanyaan lagi. Tadi uncommon sense yang pertama ya. Bahwa kemistri dan kompetensi sama pentingnya. Ya kan? Untuk tim performance. Kalau mau jadi berlian. Yang kedua nih. pertanyaan nih. Coba deskripsikan sih menurut menurut adek-adek gitu ya. Dalam sebuah tim ya. Leaders itu yang kayak gimana tuh harusnya? Dapat membaur, Pak. Dapat membaur. Apa lagi? Mengayomi. Mengayomi. Kepribadiannya gimana? Cara ngomongnya gimana? Tegas. Tegas. Apalagi? Kenapa? Kurang ngedengeran ya suaranya? Atau internet saya yang kurang? Udah yang bilang nih terbuka. Always listening. Sabar dan lain-lain, Pak. Oh, sabar. Dan lain-lain. Kalau lain-lain berarti banyak banget gitu ya. Banyak. Ayo. Yang ini bisa di-chat juga nih. Boleh di-chat, boleh. Nanti saya bacain. Bertanggung jawab, Pak. Always understanding. Always. Ini cari pemimpin, cari jodoh. Prudensial. Prudensial. Itu prudensial. Mulai dari nol ya. Open minde tak memandang latar belakang. Ya. Menarik. Bertanggung jawab. Kritis dalam mengambil keputusan. Pijaksana. Wah, kalau ada beneran lengkap begitu asik nih. Iya. Menarik ya. Too good to be true gitu. Leaders is who makes a new leader. Wah, ini filosofis. Ini filosofis. Saya suka itu. On time. On time. On time. Itu nyindir. Itu nyindir. Bisa saling mempercayai, toleransi. Menarik ya. Fleksibel dan visioner. Adil. Saling memaafkan. Saling mencintai. Sekarang kita lanjut ya. Silahkan kalau masih mau ketik boleh. Tapi ini saya tunjukkan poster ini ya. Ada yang nggak tahu nggak siapa di sini? Yang mana yang nggak tahu? Paling kiri ini Bill Gates ya. Yang kanan ini Steve Jobs, almarhum. Perempuan kanan atas. Ini populer sekali. Ada yang tahu siapa? Jacinda Arden. Yes, Jacinda Arden. Kanan bawah ini. Cowok juga populer sekali. Ada yang tahu? Saya balas sampai ngikutin punya koleksi kos kakinya ya. Perdana Menteri Kanada, Pak. Betul. Justin Trudeau ya. Iya. Coba dilihat koleksi kos kakinya itu bagus-bagus. Ini yang di tengah. Siapa? Elon Musk. Iya, Elon Musk. Betul. Tesla, mobil listrik. SpaceX. Kiri, bawah. Siapa? Kanselor Jerman. Yes, Angela Merkel ya. Iya, Pak. Ini enam orang ini pribadinya gimana? Sama nggak? Orang ini mirip-mirip nggak ke pribadinya? Ya, tadi kan ciri-ciri leaders tuh. Ini masuk nggak ke semua orang ini? Atau ada sebagian nggak gitu? Masuk, Pak. Masuk? Nggak. Nggak. Yang mana yang nggak? Kayaknya Elon Musk lebih beda sama yang lain. Bedanya kenapa? Ini menarik. Kenapa bedanya? Enggak. Kenapa? Elon Musk bedanya sama yang lain kenapa? Masih kayaknya, Pak. Kenapa? Lebih banyak kontroversi. Banyak kontroversi. Oke. Oke. Kalau ini nih, Bill Gates sama Steve Jobs nih. Komputernya banyak orang pakai gitu kan. Ini bedanya apa nih? Dua orang ini benar jadi orang nomor satu gitu. Apa bedanya mereka? Pernah dengar nggak bagaimana mereka bertindak sebagai leaders gitu? Ada yang mau coba? Atau mau chatting juga boleh? Kita lihat. Visioner, Pak. Siapa? Visioner. Siapa yang visioner? Dua-duanya? Yup. Dua-duanya, Pak. Bedanya apa Steve Jobs sama Bill Gates kalau gitu sekarang? Steve Jobs itu cenderung susah bekerja sama nggak sih, Kang? Jadi, bener nggak sih Steve Jobs itu pernah dipecat dari perusahaannya sendiri? Pernah. Pernah dipecat. Jadi, kayaknya orang nggak tahu ya kalau ngelihat itu, apa orang lebih senang gitu ya kerja di bawah Bill Gates daripada di bawah Steve Jobs gitu ya? Menarik. Mungkin dicatat juga nih, untuk yang pengen tahu dari sudut pandang yang lainnya, ada buku namanya Creativity Inc. Jadi, yang nulis itu founder-nya Pixar. Di situ dia akan cerita bagaimana perbedaan pendapat dengan Steve Jobs dan lain-lainnya ya. Itu boleh dicatat ya. Tapi yang menarik, sebetulnya dari enam orang ini yang dianggap, tanda kutip, sukses ya, sebagai bos, bener nggak? Sebagai leader, seorang ini dianggap sukses nggak enam orang ini? Betul, Pak. Sukses ya? Ternyata yang, nah itu tadi nih, selalu mengedamkan inovasi, Steve Jobs lebih otoritas. Tapi laptop saya aja Mac. Handphone saya aja iPhone gitu kan. Fanboy gitu ya. Jadi, bisa dilihat bahwa leaders-leaders yang sukses ini karakternya beda ya? Iya nggak? Setuju nggak? Kalau bisa dibilang, ternyata bisa jadi leaders yang sukses, bisa jadi leaders itu, it's okay to have different characters. Bener nggak? Setuju nggak? Tujuh, Pak. Tujuh, Pak. Sekarang pertanyaannya gini. Sering kali kita ini melakukan stereotyping ya. Ya kok dibilang, pemimpin yang berwibawa itu seperti apa? Yang suaranya berat begitu ya. Bicara perlahan. Suka kayak gitu ya kita kadang-kadang ya? Kadang-kadang kita stereotyping. Oh ini orang ngomongnya cempreng nih, nggak mungkin jadi leaders gitu ya. Oh orang ini perawakannya pendek gitu ya kan. Gimana bisa jadi leader, bukan tinggi-gede gitu. Pakai kacamata, nerd banget nih kutub buku gitu kan. Oh ini flamboyan banget sih, playboy ini, nggak mungkin jadi leader gitu. Yang tadi teman-teman diskusikan, practice leaders ketika ditanya secara verbal ya. Tetapi dalam sehari-hari seringkali kita melakukan judging berdasarkan appearance, berdasarkan belakang tadi ya. Berdasarkan cara mereka komunikasi. Mungkin di depan orang, Steve Jobs ini kayak yang attention to detail-nya tinggi ya. Dia bilang, nggak mau ada flash. Dia strict with that one gitu ya. Dia punya prinsip. Tapi dia sukses juga gitu. Bill Gates yang kelihatan lebih akomodatif, sukses juga tuh gitu. Maksudnya, untuk jadi leaders, nggak harus jadi satu stereotype ya. Nah ini kenapa penting kita bahas? Karena ini yang terjadi gitu ya. Kalau kita bicara cara komunikasi saja, satu, jadi cara komunikasi ya. Ada beberapa kutub ya. Kita mulai dari yang satu nih. Apakah cara komunikasi kita objektif atau subjektif? Objektif itu yang tadi. Fakta gitu ya. Kalau yang suatu itu yang kadang muter-muter dulu gitu. Memperhitungkan, saya ngomong sama siapa nih? Relationship gitu ya. Kalau kita di lapangan gitu ya. Decide, oh ya kita perlu tahu juga siapa yang kita hadapi gitu ya. Kalau yang objektif kan, oh nggak bisa. Datarnya begini, nggak bisa Pak. Di situ nggak ada mincak gitu. Ngapain dilanjutkan? Kita buang-buang duit. Jadi dari faktual sampai abstrak. Kita bisa lihat spektrum orang komunikasi saja bisa lebar gitu ya. Jadi dengan kata lain, tidak harus lalu yang kata cara komunikasinya faktual, yang harus jadi leaders. Begitu juga, tidak harus seorang yang bisa berdiplomasi harus jadi leaders. Yang faktual tadi ya. Everyone can be leaders. Nah, leadership itu, leaders yang baik adalah yang awareness-nya tinggi. Dia tahu dia di mana, dan dia tahu tim yang butuhkan untuk melengkapi dia itu orang seperti apa. Jadi itu ya. The second uncommon sense gitu. Tidak ada stereotyping leaders. Leaders itu yang tadi dibilang, mau mendengarkan sekalian, itu skills. Tetapi personality, cara mereka beroperasi bisa beda-beda. Dan udah banyak buktinya, seperti tadi saya tunjukkan, itu baru 6 orang gitu ya. Saya nggak bisa nih, Indonesia-Indonesia. Nanti dianggap politisasi masanya kalau Indonesia. Jadi marah nih netizen gitu ya. Kita pakai contoh orang luar negeri aja. Sensitive kalau Indonesia nanti. Bisa dilihat leaders itu beda karakteristiknya. Dan mereka bisa juga sukses. Ini penting dalam sebuah tim performance. Kenapa? Karena tadi kita lihat, ada sekitar hampir 80 persen, potensi kita itu tidak bisa dikeluarkan. Itu biasanya karena kita tidak aware potensi teman kita. Kita cepat judging karena, ah dia kalau bales way aja lama sih. Kalau ngomong muter-muter. Padahal mungkin dia hati-hati. Dia melihat resiko, misalnya dalam kerja kelompok ini, apa lagi dimensinya yang diperlukan. Yang satu lagi sembrono gitu. Baru memulai, akhirnya kita langsung ketik laporan gitu ya. Semua beda-beda stylenya. Jadi menyesuaikan diri itu penting. Mungkin nanti Pak Husni, yang mungkin punya pengalaman juga di bekerja di perusahaan multinasional ya, bisa juga bercerita bagaimana biar dengan tim yang latar belakang yang berbeda, cara komunikasi pun bisa berbeda. Ini contoh spektrumnya. Ini juga yang sering terjadi, stereotyping ya. Zaman sekarang apa lagi? Paling gampang nyelahin gitu ya. Anak zaman sekarang, demo tapi nggak tahu yang didemoin apa misalnya. Padahal nggak sama anak zaman sekarang kayak gitu ya. Masih ada yang kuliah gitu. Atau yang tadi ini, aduh yang senior ini lambat benar. Atau juga, dasar orang Amerika, arogan. Dasar nih orang Indonesia susah banget tepat waktu. Dasar nih orang Asia muter-muter ngomongnya. Gampang ya. Kita melakukan stereotyping berdasarkan tadi generasinya, asal-usulnya, dan juga gendernya. Ah emosional banget sih, pantes. Baperan cewek sih. Sering ya kita denger ya. Padahal tidak sama perempuan seperti itu. Dan tidak ada hubungannya dengan dia perempuan atau tidak gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi ketika kita sudah bekerja dengan di dalam tim yang latar belakangnya beragam. Ini yang kita kita bilang yang dinampakkan adalah kecerdasan kultural. Cultural intelligence. Aware. Bahwa sekarang setiap individu itu bisa memiliki karakter dan cara komunikasi yang berbeda. kalau zaman dulu ketika mobilitas masih rendah bisa dibedakan gitu ya. Ini orang Indonesia, ini orang Amerika, ini orang Australia. Tapi sekarang mobilitas ya. Seperti disampaikan tadi, saya sendiri sudah hampir mungkin 14 tahun mungkin ya. Tidak di Indonesia gitu. Jadi pasti ada yang berubah dengan cara komunikasi dan cara berinteraksi. begitu juga Pak Husni, Pak Aisan mungkin, dan juga adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang besarnya dulu di Kalimantan, pindah ke Bandung, dari Bandung ke mana lagi. Itu semua membentuk kita gitu ya. Nah, bisa dilihat tadi bahwa inilah background yang akhirnya membentuk cara kita berkomunikasi dan juga berinteraksi sehari-hari. Jadi kalau ini teman-teman yang psikologi membedakan dalam empat warna lah gitu ya. Secara garis besarnya. Nah, yang tadi disampaikan kembali akhirnya bahwa intercultural itu sudah lagi bukan internasional. Tidak bisa lagi dibedakan orang Amerika, orang Singapura dan lain-lain tapi sudah di level individu. Karena kita sekarang nontonnya sama Netflix. Terus sama mainannya Instagram. Ada yang mukbang di Korea kita tahu semua. ada yang baru tadi pagi ini ada kejadian lucu. Rapper Korea akunnya namanya DPR Live. Diserang sama netizen. Hal yang lucu gitu ya. Bukti bahwa dunia sudah mengglobal gitu ya. Nah, disini kita bicarakan bahwa personaliti kita itu menentukan bagaimana kita pengen berperilaku ya. Karena ada value yang kita dididik dari kecil, pergi kemana-mana. Akhirnya itu membentuk value kita. Tapi culture, ketika kita masuk tempat kerja, kita masuk Universitas Pertamina, ketika kita masuk bisa nanti Colorado School of Minds, ada harapan dari lingkungan, ini loh, seharusnya kamu berperilaku seperti ini. Nah, ini yang kita bilang, why, what, and how. Jadi, mengetahui gitu ya. Kenapa kita sekarang cara komunikasi seperti ini? Kenapa kita cara berperilaku seperti ini? Dan kenapa teman-teman kita juga dalam satu kelompok bisa seperti itu ya? Nah, ini sudah, ini bukan sesuatu, ini masih baru, tapi tidak baru-baru banget gitu ya. Bahwa, ini contoh beberapa universitas yang sudah mulai menerapkan kecerdasan kultural ini ya dalam kurikulumnya, dan juga beberapa perusahaan yang sudah mulai menggunakannya untuk meningkatkan kinerja tim di dalam perusahaan. Jadi, kita bisa lihat dari mulai perusahaan teknologi, ada juga perusahaan pertambangan, ada juga ada hotel, dan lain-lain ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Dan akhirnya ini. Ini yang sering kita bilang ya. Bineka tunggal ika gitu ya. Kita berbeda-beda. Nah, yang selalu ditekan itu kita berbeda-beda gitu. Lupa yang bagian akhirnya. Tapi kita ini satu gitu ya. Diversity sih is given gitu. Gak ada yang bisa milih kan. Lahirnya di mana? Pak Husni Lubis juga bisa milih tuh. Lahirnya di mana? Diversity is given. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tapi, untuk menjadi inklusif kita memerlukan action. Jadi, kalau teman-teman tadi satu kelompok, gampang kan bilang, gue emang gak cocok tuh sama yang itu gitu ya. Gampang tuh ngomong. Memang, kelihatannya beda gitu kan. Gak pernah pakai kaos kaki, itu ngomong-ngomong itu keluhan angkatan-angkatan tua gitu. Ini, ngeru katanya, ada yang menghadap, Pak Kaos kaki gak dipake. Bukan pakai kaos kaki, Pak. No show. Kan gak ngerti gitu kan. Tapi, untuk biar inklusif, requires action. Jadi, kita harus aware bahwa sekarang ada orang-orang yang berbeda dari kita, tapi bukan berarti mereka tidak berpotensi. Jadi, ini yang kedua. Diversity itu udah given. Gak usah bicara lagi diversity. Tapi, mari kita bicara inklusivity. bagaimana agar tim kerja kita, tim sekelompok kita bisa perform. Itu poin kedua ya. Nah, udah dikasih pembekalan, sekarang pertanyaan langsung. fondasinya tim performa berarti apa dong? Ada yang mau coba jawab? Kepercayaan satu sama lain mungkin, Pak. Yes. Apa lagi? Komunikasi. Komunikasi. Tuh. Ada lagi? Trust, komunikasi. Apa lagi? Fondasinya. Ada yang jawab? Ada yang jawab? Adaptif. Wah, adaptif. Yes. Empati. Sip. Sip, sip, sip. Jadi, mulai sekarang adik-adik bisa melihat bahwa faktor manusia yang mulai disebut adaptif, empati. Bukan cuma hard skill. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa ini merupakan hasil studi yang sudah dilakukan ya. Jadi, kita mulai dari Google ya. Google ini kalau memang, ini lucu juga nih, Google, kalau mau tahu ya Googling gitu ya. Googling bahwa Google itu ada punya nama proyek, namanya Project Aristotle. Jadi, Project Aristotle ini, Google beberapa tahun meneliti, sebenarnya apa sih fondasi tim performance gitu ya. bisa dilihat hasilnya, summary-nya. Terus juga, yang kedua ada juga dari Harvard Business School ya, namanya Amy Edmondson ya. Psikologis yang menulis, sebenarnya apa sih yang bisa kita bikin kita ini sebuah tim bagus gitu ya. Jadi, dari dunia akademisi juga, dan juga dunia bisnis, sama-sama melihat ini penting. Hanya mereka banyak lompat penelitian. Nah, terus juga ada perusahaan yang namanya Fable. Jadi, Fable ini, dari Jerman, ke Amerika, dan kemudian berpartner dengan kami gitu ya. Memiliki banyak, dan juga kami memiliki banyak pengalaman, membantu perusahaan-perusahaan untuk drive performance gitu ya. Jadi, bisa dilihat insights dari Google, dari Harvard Business School, juga dari pengalaman langsung dengan klien, akhirnya mendorong dibuatnya ini loh, fondasi buat informasi, ini loh bagaimana kita mendeteksinya dalam situasi tim. Nah, kalau tadi pertanyaannya, nah, fondasinya itu adalah ini. Jadi, yang pertama itu psychological safety. Nanti ada kasih ini ya, saya kasih definisinya dari Amy Edmondson ya. Yang kedua itu tadi, bisa saling mengandalkan dependability. Terus ada structure, sama jelas nih. Ya kan? Peran saya apa? Kayak tadi kan, kalau peran saya tadi kayak Justin Trudeau, senang pakai kawas kaki, mungkin dia lebih ke PR nih. Ya kan? Persesan saya sama dosen gitu ya. Ngomongnya paling lancar gitu. Sebenarnya yang attention to detailnya kayak Steve Jobs, wah dia yang memastikan datanya semua akurat gitu ya. Nah, terus ada juga meaning gitu ya. Jadi, nggak ada anggota tim yang bilang, ya, yang penting mah nama gue ada di situlah gitu kan. Yang penting di-submit gitu kan. Nggak contribute gitu kan. Nah, yang terakhir ada impact-nya. Jadi, sebenarnya kita melakukan proyek ini buat apa sih gitu? Penting nggak buat saya melakukan? Jadi, ini adalah lima hal yang menjadi fondasi dari tim performance. Nah, kenapa psychological safety yang pertama? Karena ini definisinya adalah kepercayaan bahwa kita tidak akan pernah dihukum atau dipermalukan ketika kita speaking up. Ini penting nih. Karena ini kasus real nih. Pernah ada yang komplain nih. Bilang ke sana, Bang Puji nih, gue heran nih. Anak buah gue tuh selalu setuju terus kalau di meeting. Kakak ada yang mau ngomong. Terus, tau nggak jawaban saya cuma satu gini. Kalau pas lo nggak ada, anak buah lo ngomong nggak? Iya, ngomong. Masalahnya ini siapa dong lo? Iya kan? Kadang-kadang kita, mana nih ide? Mana nih semua? Ditanya, idenya apa? Tapi kita ditanya, eh, jangan so tau ya, kamu anak baru misalnya. Jadi, tidak ada psychological safety. Jadi, kita harus merasa aman dulu untuk mengeluarkan potensi kita, mengeluarkan ide, baru itu sebagai fondasi paling bawah ya. Bahwa performance itu akan naik. Karena hal itulah, akhirnya kita bisa mendeteksi nih, dengan struktur dan ilmu yang seperti itu, kita bisa mendeteksi bahwa tidak hanya psychological safety, tapi bisa terudah juga motivasinya. Karena kalau orang tadi ya, kemistrinya bagus, tanpa kompetensi dan motivasi, ya tadi ya, pagi datang kantor, makan gorengan 2 jam, kerja 1 jam, terus keluar lagi lunch 3 jam, gitu kan. Kalau gitu, salat asar, segala macam pulang, gitu kan. Itu tadi, ada di comfort zone. Kemistrinya oke, tapi nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita bicara, oke, kemistrinya rendah, tapi juga nggak ada kemauan, sudah apatis berarti ya. Tapi bisa kita lihat, oh anxious gitu ya. Sebenarnya dia nih pengen nih, berkontribusi segala macam. Tapi setiap ngomong, digitakin orang gitu. Itu yang kita bilang anxiety zone. Nah, sekarang ini sudah bisa dipetakan. Nah, yang menarik, dan juga baik adalah, ketika Pak Husni, secara terbuka kemarin ya, adik-adik sangat beruntung gitu ya, bahwa ini yang biasa kita dengar komersial, kemarin kita putuskan bahwa, untuk education purpose, tools ini bisa dipakai untuk mahasiswa. Kebetulan karena adik-adik ini bekerja dalam capstone, dalam proyek, maka adik-adik boleh, bisa menggunakan fasilitas ini untuk mendeteksi tim performance kelompok masing-masing gitu ya. Caranya gampang, cuma ngisi assessment doang gitu kan. Tapi ingat ya, ini kata-katanya assessment, sebenarnya bukan penilaian, survei gitu ya. dan sesuai ini sifatnya anonim. Bisa dijamin ya Pak Husni, tidak mempengaruhi nilai. Ya, ya insya Allah. Jadi adik-adik ini tidak akan mempengaruhi nilai ya. Tapi ini insight yang berhargalah menurut saya untuk adik-adik. Ya, jadi nanti akan ditanya, pertanyaan cuma sedikit, 14 pertanyaan, gampang, dari handphone juga cepat selesai. Paling 3-5 menit selesai. Sebenarnya, ini merupakan simulasi ya. Bagaimana sih kondisi kita bekerja dalam tim? Yang data yang dicari atau insight yang dicari yang akan berguna bagi adik-adik sekalian adalah data real. Maksudnya apa? Dijawab apa adanya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita ini ada survei assessment di Indonesia, begitu kita luncurkan, ada pertanyaan balik ke kita nih. Pak, jawaban benarnya apa Pak? Nggak ada jawaban benarnya kan? Jawaban benarnya itu adalah apa yang kalian rasakan. Itu gitu ya. Karena dengan menjawab dengan sebenar-benarnya, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kita tidak, ini prinsip dasar problem solving ya. Kalau kita tidak pernah benar-benar tahu faktanya, tidak pernah tahu benar-benar problemnya, pasti solve problemnya salah gitu. Dan pengalaman saya sebagai konsultan ya, dari top tier consulting, sekarang punya konsulting sendiri. Bisa dibilang 60-70% problem solving yang stuck itu, bukan karena kita ini nggak mampu. Tapi kebanyakan karena kita solve the wrong problem gitu aja. Jadi orang kan pada kok ini masih ada terus ya? Iya, because we solve the wrong problem. Jadi, ini kita, kembali lagi, tapi bukan berarti ini bakal ada problem ya. Karena saya yakin juga insight ini bisa dipergunakan oleh Pak Husni dan Bapak dan Ibu yang menjadi staff pengajar di Universitas Pertamina gitu ya. untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Nah, dalam, mungkin Bu Ike bisa nanti kasih masukkan kira-kira kapan gitu ya. Scan-nya itu mungkin dua kali ya, Pak Husni ya. Ya, baik. Dalam waktu minggu ini, atau mungkin nanti Bu Ike akan kasih tau waktunya, dan nanti satu lagi di akhir. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dengar perusahaan software pakai metode agile gitu ya. Itu kan kerja tim yang sangat intensitasnya tinggi ya. Itu biasanya kita lakukan bahkan setiap dua minggu atau setiap sebulan sekali. Karena ini seperti tim barometer nih. Timnya nanti kepanasan nggak? Kalau kepanasan, kayak mesin ya. Panasan harus didingini dulu gitu ya. Kalau nggak bubar tuh organisasi kita ya. Jadi, kita cek. Jadi, kita cek. Adik-adik kan sudah bekerja bersama ya dalam kelompok untuk 6-7 minggu mungkin ya? Iya. Jadi, sekarang waktunya oke. Tim barometer, apa yang kita rasakan? Nanti di akhir juga ada. Nanti mungkin di akhir kita akan ketemu lagi. Kita bahas hasilnya sama-sama gitu ya. Seperti apa sih? Jadi, ini menjadi satu bagian yang mensimulasikan seperti lingkungan kerja kita nanti. Mungkin Bu Ike bisa ditambahkan mengenai surveinya? Oke, selamat siang adik-adik. Jadi, kebetulan terima kasih kami sudah menerima datanya. Jadi, hari ini akan kami kirim emailnya. Dan nanti di email bentuknya akan seperti ini. Kelihatan tinggal di klik linknya. Langsung mengisi seperti tadi Pak Hendro bilang bisa dilakukan lewat handphone, lewat HP ya, lewat mobile. Itu cuma 14 pertanyaan dan cuma geser-geser aja dengan kursor. Nanti hasilnya akan dibahas bersama. Oh, enggak. Hasil pertama akan dibahas kapan ya Pak Hendro? Hasil pertama nanti akan diselesaikan dengan Pak Husni waktu untuk bahasnya. Dan seperti tadi Pak Hendro dan Pak Husni juga sampaikan, tidak akan kelihatan siapa mengisi apa. Karena yang kita lihat adalah tim dinamik. Jadi, akan terlihat nanti adik-adik itu merasa sendiri gitu. Oh, ya pantusan. misalnya kok saya enggak maksimal misalnya di tim ini. Itu akan tergambar di grafiknya. Ada pertanyaan barangkali dari Pak Husni atau bapak-bapak Mungkin saya ingin mengadres ada Pak Iksan. Pak Iksan adalah Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Pak Iksan juga dulu berpengalaman membuat scanning yang sama ketika di ITB. Pak Iksan, mungkin bisa share satu-dua poin untuk kita semua. Pak Iksan. Masih di mute Pak Iksan, saya. Mute saya. Ayo Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih ini ke Pak Fuji panggilnya ya. Yang di Wike dan Bang Kusti yang udah mengundang saya. Tadi pagi tadi komunikasi sama Bang Kusti katanya 1.4 saya datang 1.14 eh udah mulai rupanya. Oke. Maaf saya terlambat. Nah jadi memang tentang teamwork ini sesuatu yang sangat penting untuk dilatihkan kepada mahasiswa sebelum mereka mulai kerja. Saya tuh dapat cerita dari saya mengajar di teknik dirgantara teknik penerbangan ITB. Jadi saya dapat cerita satu alumni dia mengatakan kan di teknik penerbangan tuh mahasiswi-nya tuh lumayan banyak juga. Dia cerita Pak kita itu habis tugas kalau di teknik penerbangan tuh sejak Jokman dulu ada tugas perancangan pesawat terbang. Itu tugas kelompok. Jadi si alumni ini mahasiswi cerita itu tuh Pak ada yang nggak tegur-teguran sampai udah selesai tugas itu udah selesai sampai tahun berikutnya katanya. Nggak tegur-teguran. Karena itu tadi kerja kelompoknya nggak bener gitu ya. Jadi itu masalah besar rupanya di kalangan mahasiswa. Memang tidak semua gitu. Tapi dosen juga merasakan bahwa pekerjaannya ini ada yang diambil sebagian besar oleh yang tertentu gitu ya. Tapi dosen nggak punya turs untuk menilai bagaimana mereka kerjasama. Akhirnya sampai saya ada satu buku saya cari lagi bukunya hilang nggak tahu kemana. Itu buku itu kemudian mengusulkan ada satu ini ya Pak penilaian persepsi dari mahasiswa. dalam bentuk questioner. Nah disitu di questioner itu mahasiswa menilai dirinya dan menilai teman dalam satu timnya. Pertanyaannya saya nggak ingat berapa agak banyak kalau nggak salah saya 30-an. Kemudian kita buatkan software-nya sehingga mahasiswa itu bisa melihat dia menilai dirinya seperti apa dan dinilai temannya seperti apa gitu ya. Nah menarik juga itu. Dan setelah kita ya kita jalankan dua tahun kalau nggak salah saya waktu itu. Dua tahun itu penilaian apa hasil penilai persepsi itu ternyata akurat gitu ya. Jadi seseorang itu ditilai temannya tertentu itu ya memang rupanya semua teman lain ini menilai punya persepsi yang sama tentang dia. Nah cuma sayang itu ya tidak semua dosen itu merasakan pentingnya ini. Jadi kemudian setelah saya ya banyak tidak di program studi lagi itu kemudian hilang aja itu program itu karena dosennya nggak menyadari bahwa ini penting sekali. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat penting memberikan pengalaman kepada mahasiswa pengetahuan kepada mahasiswa bahwa kerjasama dalam tim ini kita harus menilai diri kita sendiri kemudian berlatih untuk itu dan kita bisa perbaiki. Nah itu yang kalau menurut saya yang saya waktu Pak Husli cerita tentang ini saya tertarik sekali untuk mendengarnya gitu. Saya terima kasih sekali bahwa ini boleh dicobakan dengan gratis nih ke mahasiswa teknik geofisika gitu. Saya kira dari saya itu aja mungkin juga ada kepanjangan. Terima kasih banyak Pak Ishan. Ini di tengah-tengah kita juga ada Pak Neki ya Pak Hendro ya ada Pak Neki dari Prasetya Mulia ya karena Prasmul juga sepertinya akan implement juga Pak di kuliah kewirausahaan gitu ya Pak Hendro ya mungkin ya nanti mungkin kita bisa bicara kalau untuk pendidikan gimana skemanya gitu Pak Hendro ya bisa kita kita lihat gitu sore Pak mohon izin ikutan halo halo sore mohon izin Pak ikutan diajak Pak Hendro terima kasih udah diajak Pak Neki dari Prasetya Mulia Pak Ishan rencananya juga akan implement juga Pak betul jadi mungkin sedikit tambah konteks bahwa minggu depan bukan minggu depan besok ya besok Bu Ike juga akan kick off dengan lima universitas dari Amerika satu lagi Malaysia dan Thailand dan juga Indonesia IPB kalau di Indonesia jadi kalau ini grup agriculture gitu jadi memang kita provide yang sama bahwa for education purpose itu for free Pak Ishan karena kita sama-sama melihat bahwa apalagi buat adik-adik mahasiswa pengetahuan tadi mengenai skill yang praktis yang praktis yang bisa langsung dilihat itu menjadi semakin krusial dan kami happy untuk support terima kasih Pak Enro mungkin adik-adik mungkin ada pertanyaan adik-adik mumpung Bu Ike Pak Enro dan Pak Iksan ada di sini silahkan adik-adik jika ada yang ingin ditanyakan tapi cerita tadi Pak Iksan tentang habis tugas kelompok musuhan satu tahun itu menarik juga itu Pak kejadian apalagi ini mahasiswi bisa kejadian tapi kalau di lingkungan kerja Pak ada juga yang bilangnya gini Pak bahwa oh saya sama orang itu kerjaannya bagus tapi kalau ngomong saya harus lewat sekretaris jadi ilusinya begitu Pak jadi ada juga tempat kerja seperti itu kalau ngomong langsung udah nggak bisa harus lewat sekretaris tapi ngakunya hubungan saya bagus ini menarik sekali karena pengalaman dulu kalau kita bekerja terutama di oil and gas itu pasti akan bekerja dalam tim nggak akan pernah kita bekerja sendirian jadi pasti akan bekerja dalam tim jadi di dalam tim itu ada yang geologis ada yang engineer ada yang dan beda-beda culture saya pernah mengalami bekerja dengan ada orang dari Texas ada yang dari Mesir ada yang dari Cina bekerja di satu tim yang sama dan itu memang terasa perlu skill dalam kita berkomunikasi dan itu memang tidak ada diajarkan di kampus itu memang yang saya ketika kemarin diskusi dengan Kak Hendra itu senang sekali karena saya pernah merasakan banyaklah contoh-contoh kasus apalagi kalau bekerja dengan orang-orang lapangan itu kita harus pintar-pintar milih kata itu salah satu sebabnya mengapa judulnya uncommon sense Bapak-Bapak Ibu-Ibu karena kita sering lupa seperti tadi survei yang dilakukan Pak Iksan mengenai persepsi setiap orang itu ternyata apa yang kita rasakan berbeda dengan yang orang lihat karena seringkali kita lupa bahwa yang make sense buat kita belum tentu make sense buat orang lain kita sering dengan mudah bilang gimana sih itu kok common sense nya nggak jalan mungkin orang itu juga sama mengatakan soal kita konsep uncommon sense itulah yang harus kita sadari bahwa tidak semua apa yang kita rasakan itu sama dengan yang orang lain keselesakan ada pertanyaan tapi private jadi tapi saya no name jadi ini ada yang masuk nih chat saya kompeten bisa kerja selesai tapi kalau komunikasi tidak mudah buat saya komunikasi apakah saya bisa sukses jawabannya bisa karena ini ada saya langsung kasih contoh jadi saya sama Bu Ike tahun lalu Pak Isan dan Bang Husni kita menghabiskan waktu di Kalimantan di pedalaman kita ingin improve kita ingin improve safety culture budaya kerja safety di perusahaan sementara kita tahukan industri berat pentingnya jadi pada saat bisa dilihat Indonesia beberapa tahun terakhir ketika heavy industry naik volumenya apapun industri kecelakaan naik kita bertemu dengan banyak orang di lapangan yang tadi awalnya kita minta untuk ngomong aja lari lari benar-benar lari kita bukan di hiperbola diajak ngomong lari kabur kabur ini kemana nih orang kabur tapi ternyata beliau-beliau ini adalah orang yang bisa bekerja dan bisa mempengaruhi rekan kerjanya jadi yang dilakukan seperti itu yang pertama tadi self-awareness betul yang Pak Isan bilang self-awareness tahu dulu apa yang menjadi kekuatan kita apa yang perlu kita expand skill-nya comfort zone-nya dan dari situ ya kita develop diri kita starting point-nya tadi sudah betul dan memang sudah dibuktikan oleh Pak Isan juga dan ceritanya waktu di ITB kampus dulu ya self-aware dulu dan yang tadi yang sudah bertanya kepada saya tadi gitu ya itu sudah langkah bagus tuh secara open bahwa menurut saya saya begini menurut saya ini kekurangan saya apa yang harus saya lakukan karena kalau sejatinya semua orang yang sukses tanya aja semua orang yang sukses sekarang ya tanya aja 20 tahun lalu dia kayak gimana gitu so don't worry gitu ya ketika kita aware dengan diri kita berarti kita tahu apa yang harus kita improve permasalahan tuh gak sukses karena ya tadi yang pertama kita ngerasa kita superman gitu ya gue oke kok gitu ya terus gak mau improve atau yang kedua gue tahu gue tahu nih gue kurangnya apa tapi gak mau deh gitu disuruh improve itu yang bikin gak sukses jadi kalau ditanya lagi balik lagi bisa sukses pasti bisa gitu ya untuk yang tadi bertanya private jadi jangan khawatir yang penting selalu develop diri kita ya adik-adik mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin satu dua penanya lagi ada lagi ada lagi private lagi ada lagi ini psikological safety ini berarti ini nih ya apakah sifat leadership itu berhubungan dengan introvert atau extrovert jawabannya tidak ada hubungannya jadi kalau lihat Bill Gates Bill Gates kalau dulu ya belum-belum jadi boss masih di bawah kalau ada kira-kira Bill Gates itu di tengah-tengah atau di pinggir melipir melipirlah Bill Gates malu-malu dia so it's okay introvert atau extrovert apalagi kalau kita lihat definisinya introvert atau extrovert itu soal bagaimana kita mencari energi kita ada yang rechargenya dengan baca buku ada yang emang harus hangout sama teman-teman it's okay dan kalau kita lihat di lingkungan di sekitar kita banyak kok pemimpin yang introvert banyak juga yang extrovert so doesn't matter kembali lagi menjadi leaders itu bukan selalu jadi leadersnya kalau menjadi leaders terus gampang bikin perusahaan sendiri langsung jadi leaders tapi menjadi leaders itu tahu apa yang ingin dicapai tahu kita itu mampunya di mana terus tahu atau tahu caranya ngajak orang lain biar bisa support kita yang skill-nya melengkapi that's leaders jadi jangan jangan takut kalau ngerasa introvert extrovert doesn't matter terus tadi nah ini nih ada yang curhat ini tahun keempat harusnya ada teman yang masih susah kerja nih gimana cara approach-nya padahal udah tahun keempat masih aja diajak kerja ada rasa frustasi tampaknya terus gimana cara approach-nya jadi kalau ini kembali kepada cara persuasi kadang-kadang kembali dalam lingkungan ini belajar juga dalam kita lingkungan kantor nanti kita bekerja ada banyak hal yang bisa disolv sama kita tapi ada juga hal yang disolv di luar teritori kita contoh tuh kalau kita udah kerja nanti nih dan ini sangat tipikal kalau boleh tanda kutip ya dari Asia gitu yang gak berani ngomong ya ketika pindah ke Australia misalnya semua dipendam gitu padahal ada beberapa hal misalnya dia dibully atau apa bilang sama HR gitu it's your right hak Anda gitu ya nah jadi tips pertama adalah jangan merasa ini harus diselesaikan oleh Anda sendiri gitu kan masih-masih suah gitu ya terus yang kedua ingat teman kita juga masih muda gitu ya still developing gitu ya jadi kalau yang tadi kita bicara intercultural sebenarnya wisdom terbesarnya adalah tadi kita tunjukkan ya cara komunikasi cara berpelaku orang itu adalah produk produk pendidikannya value-nya pernah kemana saja jadi dengan dengan kita tahu itu empati kita lebih besar bahwa orang hari ini seperti ini bukan salahnya loh there must be something behind that gitu ya sebenarnya itu wisdomnya jadi sehingga kita sebagai leaders punya lebih banyak empati sama teman-teman kita jadi kalau ada yang tadi kok begini kok begitu itu good starting pointnya untuk bertanya tapi nextnya seek help apalagi kalau di kampus kan ada dosen pemimbing ya Pak Husni ada dosen kita ada pasti anonimus dan lain-lain jangan diselesaikan sendiri dan yang kedua kedepankan empati tipsnya itu masih ada satu lagi saya pernah jadi ketua tim oke saya tidak dihargai sebagai ketua tim istilahnya jadi dalam usia-usia segini memang kita masih belajar ya bahwa tadi role jadi tips saya seperti ini ketika kita membentuk tim ini bisa ditanya ya dalam banyak organisasi kebetulan waktu saya kerja di salah satu number one consulting team ya di dunia salah satu habit yang sangat baik yang dilakukan ketika baru membentuk tim adalah kita adanya ada namanya team learning biarpun proyeknya berlanjut gitu ya tapi setiap mulai proyek selalu ada yang namanya team learning dan kita spend itu satu satu dinner long dinner gitu ya team learning basically saling mengenali saling berkenalan dan saling cari tahu sebenarnya cara kerja yang paling asik gimana sih ini bisa jadi salah satu tips nih jadi kadang-kadang seringkali kita itu kalau bekerja itu fokusnya tugas ya kita lupa bahwa yang kita hadapi itu manusia gitu ya nah apalagi untuk yang muda di kampus kalau ngerjain tugas gitu ya tugas penting harus selesai benar tapi enjoy the ride gitu ya diding mati karena kalau di kampus gitu ya presernya tidak setinggi di tempat kerja gitu ya betul nggak Pak Husni atau itu beda cerita gitu ya bisa bisa deadline-nya besok tiba-tiba telpon enggak deadline-nya 2 jam lagi ya tolong kumpulkan gitu wah sudah suka dia gitu ya udah nggak ada cerita gitu itu when you are still students saran saya yang tadi next time do team learning ya do team learning terus ya temukan yang tadi siapa dia dan apa persepsi dia siapa kita apa persepsi kita itu habit yang kelihatannya susah tapi saya kasih tau top tier organization organisasi top melakukan itu secara reguler jadi kalau itu bisa dilakukan that's good udah Pak Hendro kelihatannya sebelum mulai kerja kelompoknya itu memang ya itu tadi kalau di Pak Hendro ada apa namanya dinner gitu ya betul kita kayaknya perlu ada pertemuan pembuka nah kemudian disitu dikenalkan apa yang pernah saya baca itu tentang team dynamics mulai dari bahwa langkahnya itu forming kemudian storming kemudian norming performing dan segala macam itu bahwa yang namanya storming itu sesuatu yang rasanya ya memang wajar terjadi dalam orang yang baru bekerja sama dalam tim nah itu yang kelihatannya memang mahasiswa harus disadarkan bahwa untuk sampai tim itu performing gitu kerja dengan baik bersama itu ada mungkin apa namanya di banyak tim itu ada storming dulu berantem dulu gitu kan kayak perlu dikenalkan gitu betul jadi mungkin kayak agree to disagree itu di tim yang high performing biasa karena kalau semuanya agree terus blind spotnya tinggi ya iya-iya semua gitu ya jadi itu betul sekali jadi storming itu jadi salah satu dinamika kelompok ya hanya tadi ketika empatinya sama maturitinya belum ya tadi ya sampai setelahnya nggak ngomong gitu jadi jadi memang ada beberapa hal jadi ada beberapa pertanyaan juga yang kalau saya lihat memang masih di sekitar situ ya hanya tadi mungkin ada satu ya ada juga kalau tadi kan menarik ada satu yang bertanya ini soal saya merasa kompetensi saya yang belum bisa ngikutin teman-teman yang lain gitu nah ini kembali lagi kan ya self-awareness tadi ya dan self-awareness tentang kita dan teman-teman kita gitu jadi kita berharap dengan sesi sekarang adik-adik mahasiswa itu bisa bisa mengasah tadi ketika ada kurang cepat kurang apa tidak berhenti disitu tapi mulai bertanya kira-kira kenapa ya jadi kalau udah mulai bisa merasakan that's a good start sensing kan sensingnya udah jalan oh ini ada yang mungkin ngerasa ketinggalan jadi jangan sampai ini ada yang nanya nih private saya ngerasa nggak bisa ngikutin teman-teman saya kompetensi saya nah itu itu menarik ya buat ternyata kalau ada yang lain tadi mungkin banyak komplainnya saya nggak puas nih teman saya begini ada juga aduh kayaknya saya tidak memuaskannya buat teman saya kompetensinya masih kurang jadi bisa dilihat dari beberapa pertanyaan ini saya nggak akan bahas satu-satu tapi rata-rata senada gitu ya bahwa adik-adik mahasiswa di tim ini perlu perlu meningkatkan awareness tadi tim kita seperti apa ya nanti pertanyaan ini kita kumpulkan nanti saya harus copy paste dulu semua ini ya nanti kita bahas setelah hasil scan pertama ya Pak bagus nih ya kalian menarik ini jadi ini ada 13 messages ini oke nih tapi ada juga nih eh nggak jadi Pak maaf ini lucu juga ini jadi pertanyaan kita kita capture ya Pak Husni tetap anonimus saya akan capture nanti kita kita apa kita bahas pada saat membahas hasil ya siap kapan kira-kira kita membahas hasil ya Kak Endro mungkin nanti bisa sama Bu Ike Bu Ike kita kirim hari ini ya mungkin bisa oke saya akan kirim setelah kita selesai karena kalau nggak salah datanya udah masuk semua ke dashboard jadi adik-adik Bapak-Bapak Ibu-ibu bisa langsung mengisi hari ini jadi mestinya awal minggu depan kalau memang sudah bisa dijadwalkan atau minggu depan anytime minggu depan kita bisa bahas hasil oke mantap dan nantinya insight-insight yang kita dapatkan dari hasil scanning ini mungkin akan kita gunakan untuk perbaikan kurikulum ke depannya Kak Endro jadi Bu Ike termasuk kurikulum yang menggunakan tugas-tugas kelompok seperti ini kita bisa kita bisa improve lah supaya anak-anak apa namanya kreativitinya bisa keluar gitu kan mereka merasa nyaman bekerja di dalam tim tetapi juga bisa menghasilkan hasil yang baik juga begitu jadi harapannya sih seperti itu bagaimana nanti kita bisa desain inilah kedepannya kurikulum-kurikulum kita khususnya yang melibatkan tugas kelompok seperti ini supaya bisa maksimal lah betul betul sekali ya sebetulnya beruntung sekali sekarang ada ada tool dulu dulu-dulu kan kita nebak-nebak ketika diberi tugas kelompok kita tebak-tebak cocok apa enggak nih kalau enggak yaudah diem aja yang penting dikumpulin gitu kan ada tools ini masing-masing dari kita asal mau aja kita bisa meoptimalkan potensi individu dan potensi kelompok siap kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi kita sudahi Kang Hendro Buike Pak Iksan ya nanti saya mulai juga diundang untuk ikut yang pembahasannya saya tertarik baik Pak Iksan siap Pak Iksan ya Pak baik karena saya itu gini Pak Hendro Buike tadinya semester ini mau mulai buka mata kuliah kepemimpinan organisasi nah tapi karena kita belum siap akhirnya tunda semester depan nah sebenarnya saya nyontoh nyontoh seperti di McKenzie dia bikin program yang leaders for Indonesia jadi waktu saya di ITB program itu jalan kerjasama dengan ITB yang kemudian ya mahasiswa yang ngikut itu berbagai dari berbagai universitas gitu ya walaupun mayoritasnya ITB nah itu berdasarkan proyek juga jadi ada proyek individu ada proyek kelompok kita mungkin baru semester depan akan mulai saya tertarik ya mahasiswa yang ikut mata kuda itu kepemimpinan organisasi ini perlu kita ini juga ini kasih ini apa penilaian ini gitu ya bukan penilaian apa namanya assessment ini gitu ya dan ya saya itu berpikir tentang sesuatu yang lebih lebar nanti tapi kita perlu bicara lebih lanjut nih dengan Pak Husni dengan Pak Hendro dengan Bu Ike gitu ya karena gimana pun mereka ya seperti tadi dikatakan bahwa Pak Husni Pak Hendro mereka gak akan pernah bisa mereka tidak akan pernah bekerja sendirian gitu punya perusahaan aja mereka tetap bekerjasama dengan orang lain kok gitu ya jadi ya kemampuan kerjasama dalam tim komunikasi segala ini ini memang ya perlu bekal yang memang perlu betul-betul kita berikan secara eksplisit nah itu yang saya yang saya yang saya yang saya betul-betul tekankan kita berikan secara eksplisit gitu ya karena selama ini kan dimana-mana itu kita mengatakan wah kita latih mereka kerjasama dalam tim dengan maka kuliah capstone apa segala macem tapi kan kita tidak bekalkan ini dengan mereka mengakses apa segala macem gitu nah ini kalau saya sesuatu yang yang sangat penting gitu kita berikan ya terima kasih Pak Hendro Bu Ike Pak Usni gitu inisiatifnya Pak Usni sama-sama Pak Isan saya juga produk McKinsey tapi McKinsey Australia oh McKinsey ya baik mungkin kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini terima kasih sekali lagi kepada Bu Ike Kang Hendro yang sudah sama-sama kepada kita jauh-jauh dari Australia Pak Iksan terima kasih sudah meluangkan waktu bertemu dengan kita kita senang sekali Pak Iksan bisa hadir di kuliah capstone kali ini terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan pada adik-adik mahasiswa terima kasih silahkan nanti Bu Ika akan kirimkan link-nya ke adik-adik dan kita akan silahkan diisi link-nya dengan sebenar-benarnya ingat link ini tidak akan mempengaruhi apapun dari nilai adik-adik jadi jangan khawatir anonimus juga ya Kang Hendro jadi adik-adik tidak usah khawatir isi saja sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang dirasakan itu mungkin kalau dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf terima kasih sekali lagi saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya selamat ketemu di ketika pembahasan terima kasih semuanya